Kari yang bersama disini aja Saya kalau jam segini pakai minyak angin Sebelum saya datang udah bau kan? Berarti ini Bang Komeng waktu masih muda pakainya minyak wangi Sekarang pakainya minyak angin Minyak angin Nanti kalau ditua lagi minyak rem Kalau pulang ke rumah suka keliwatan tuh Pulangnya ke rumah tetangga lagi Tidak belum soal remnya Dua pemenang akan mendapatkan hadiah Masih-masih 1 juta rupiah dipotong pajak Hadiah dipersembahkan oleh OPPO F1 Plus Selfie Expert Silahkan Jack Ada yang mau ditanya lagi? Enggak Enggak Eh harus ada dong Tanya sama Komeng Tanya gak pernah dijawab Kalau gak ada lu jangan disitu Pegi aja kemana Disitu ditanya Orang suka di jalan tuh kalau gak nanya lagi Dia pergi Nah sekarang lu juga kalau gak nanya lagi Ya pergi Kalau kita gak nanya Bang Komeng pergi Kita Lu doang Kita yang ditanya disini Nih ditanya nih Nih Bisa tanya Baru keluar paspornya Kayak di imigrasi dong Tanya gini deh Bang Komeng masih koleksi buku? Masih koleksi buku? Aci Aci Buku apa? Apa rayap ya? Dan sesuai pertanyaan Tuhan Tuhan Nih Kau tau Tau dong kan kita ada data informasi dari tim Bintit Bintit? Bintit. Badan intelijen, ini sahur. Ini tau-sau. Ini tau-sau. Ini tau-sau. Bintit-bintit. Bintit aja-lajeng lah. Udah cipu buku apa, Meng? Saya... Ya ngumpulin aja. Buku saja. Baca mah kagak. Buku apa tuh? Buat senderan... Pala. Ngumpulin buku dikadu. Kemarin saya bawa buku, duang melin bapak-bapak. Kenapa? Bu Kurnia saya bawa. Belum, belum. Belum. Bu. Nih mau jualan bu. Jualan lagi? Ada yang mau beli gak? Gak ada? Oh yaudah. Belum. Belum. Belum dijawab. Mumpung ada tamu di sini gitu. Nih saya mau jual beras nih, 2 kilo nih. Nih buat bikin kapal-kapalan. Nanah sudah dikupas ada. Nih jual baju juga nih. Bang, beli gak? Bang. Beli gak? Ngapain liat-liat? Premat sini. Wah, saingan nih, saingan. Premat sini nih. Oh, ini tamu. Kalau gue gak liat, pasti kemari ada yang nonton. Apa urusannya gue mau liat dia? Iya gak apa-apa dong. Tapi ngeliatnya jangan begitu dong. Saya jualan di sini. Orang gue gak pake cemata. Mau beli gak? Ngajak berantem. Nih. Ini Premat disini yang suka bikin onar nih. Nih. Apa lu ngadu sama dia? Enggak, ngasih tau. Hei. Kalau dia ngadu. Pake seragam. Ngadu pake seragam. Bola? Hei. 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 Kok kayak kaos gini? Tulisannya doang. Liat banget tulisannya. Baju koko. Warna putih. Hei. 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 Halo bu, halo bu. Baju koko, baju koko nih. Baju koko haos lengan panjang. Mana lengan panjang ini judges? Ini. 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 Kaos. Lengan panjang. Itu. Ha? Kulit ketupat yang hitam. Mana? Itu yang lu pegang. Ini. Bukan kulit ketupat. Itu belakangnya, mau bohongin gue lagi. Hayam. Hayam ini. Hayam. Hayam, ini mbak. Gara-gara Dini, kasihan tuh kaki nak Ayolah belilah, kalau nggak nih saya acak-acak nih Apaan adem begini dikatakan nanas? Adem begini dikatakan nanas? Itu panas! Nanas! Nanas dari kukas Eh! Anak gue! Dikasih pisang goreng, baru digoreng, nanas, nanas Tuh, anak kecil ngomongnya kan belum bisa gede Gimana nih lu ngomong? Anak kecil ngomongnya belum bisa gede Mau beli nggak nih? Ini kan anak gue yang bingung di sini nih Bang, bang, Aceh Saya udah habis duit saya buat beli beginian, bintang tamu aja deh Bang, lo beli nggak? Nomor tata, tata Tata, hey Olah si Tata atis lu baru codet gue cililitan abang ini saya cuman jualan lu kenapa tiba-tiba begitu ngeliat beginian dong tato nyanyi gue pake jarum layar nih mana layarnya jauh saya paling takut mau orang bertato bang ini udah pembohongan pabrik ini yang bikin pabrik lu kemarin-kemarin disini nyari onar terus lu nyari onar nyari onar cari andri ada tolong dong bang lah saya mau pulang padang onar domodik juga bang beli lah bang bang beli bang lah bang bang tolong bang lah bang bang beli bang ya 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 enang gue tolong dong lah bang 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 gitu bang tolong bang emang lu supir taksi menurut besi bang ada lawannya nih bang balap karung beli dong ini ini suruh beli nih ada-ada bang barang yang lain nih duitnya banyak tuh suruh beli orang kaya kayak apa? itu semua berapa? kayak apa? itu semua berapa? juta-juta bang semua sejuta? ya kalau beli satu yaudah semua gak saya beli ya gimana sih? semua sejuta beli dong nih saya mau pulang pulang kemana sih? condet pulang condet butuh hongkos saya mau sesuatu yang spesial buat kebaran ada bang ada iya ada bang tapi dia jangan ngeliatin saya bang wah ternyata takut tuh aduh lihat-lihat nih kering begitu kering siap malam kesini wah dah langit jaga aja nih oh kalau kemari buang ingus itu sering ini bang nih tuh spesial bang tuh apa nih? apa nih? nih tuh wiii wan yang paling tua nih kenapa? kenapa kenapa? kak merah? kak putih dong kak hijau ini punya gue ini lu mau jual barang-barangnya? gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi ini gak dijual nah ini beli aja bang ini jangan-jangan ini punya anak gue ini gak apa-apa kalau ini saya mau ini punya anak gue nah kayaknya bang gue kalau ini gue mau nih aku ngapain di bawah aku ngapain di bawah aduh malu gue ini punya siapa emang? punya iki? punya aku menang jadi ini barang-barang anak lu mau dijual iya bapak macam mananya gak tau bang gimana nih bapaknya? ini selendangnya? bukan? oh bukan ini enggak 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 selendang enggak 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 bener 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 barang gue iya bapak emang gue berani malu? bukan saya bukan saya sumpah nah ini barang bukti udah ada disitu oh kreatif bapak sungguh teganya 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 betul menjual barang anaknya sendiri emangin tuh anaknya bener bener tadi bangin bapak ini bapakmu bagi bukan bukan kok suka bapaknya masih berarti kamu yang ngambil di rumahnya dia kasih tau bapaknya jangan lah oh ada di belakang tersepasi jangan jangan gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa ini barang barang anak ada usah-usah usah-usah gak apa-apa kamu orang tanggung jawab atau istri yang mati tapi gak terima saya sudut lagi saya ini kenapa lagi berantem sama saya apaan ini aja belum kau lar hei aku beli baju dari kamu tapi ternyata ini bajunya kecil banget kamu gak muat ini coba aku dikasih baju kayak gini bu ibu kegedean kekecilan kekecilan bajunya ibu yang kegedean bangan dia bener ibu kegedean ibu kegedean ibu kegedean ibu kegedean berarti ibu kegedean ambil jarum cos ntar juga boban aja rendem aja dua hari minyak tanah bener minyak tanah ini parfum juga udah separoh gini dijual ya itu kan punya punyanya daus punyanya daus daus paroh ini apa baju kecil-kecil kayak gini dikasih saya coba saya gak terima maaf maaf saya udah insipi kalau baju kecil-kecil dia mintar nama-nama gede beda beda pahingan baju diimah arah ruang ini baju aku juga tuh di cihawitawi sepidung minum minum ini dikasih saya dikasih saya Tadi ada yang bilang Lu pikir kita gak bisa Ngedatengin keluarga lu Dari Bandung kita suruh kemari Aduh Silahkan Putri Terutama buat keluarganya Tadi ada yang bilang Istri gue gak dateng untung Mana nih bremannya Nyalinya mana ini Penuhnya berangkat Ayo Mana nyalinya Ah breman ciut Mesim dingin kali Mesim dingin Sebenernya lu tau gak Kalo ini parfum kamera Semuanya milik Milik bini lu Tau Kalo tau kenapa lu bawa Kemarin lu jual ke gue Dia taunya disini Disana maka agak Itu nih Itu nih Lu ngomong katanya mau masak lu Ditupat Ditupat Iya tadi Gue pergi dulu Di rumah Dia bilang gitu Di rumah Dia bilang Di rumah orang Rumah keong Rumah saya dong Terus gimana duit saya Bodoh emang Dan terima duit di bareng-bareng bini Gimana sih gak punya malu kamu Bu Ini kan ibu Ini jadi urusan ibu Nah iya Ibu mendingan ke inggris M.U. Terima kasih Iki putri Apa sih biasanya Coba tanya anak-anaknya deh Coba Iki Ditanya Apa sih Dia bukan Anaknya Oman dua Cuman Ada empat Ada empat Dua lagi dibungkus Saya ini yang urusan baju tadi Oh ibu yang Tadi Kipriam Yuk tadi Ulan Ulangan Ya udah Yanti Ulangan Jalina Ini apalagi kan Biasanya mau lebaran gini Ayah suka ngasih Kado spesial Nggak sih Atau hadiah apa Gitu mau lebaran Nggak sih Nggak sih Saya nanggil sulit dulu ya Sulit panggil sulit Jangan 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 Hey Sulit disini aja Aus Pulang Pulang Disini lo Disini Udah disini aja Disini Udah Disini Di Bandung Silahkan di Bandung Silahkan Terina Apa sih perasaan terina Sedih pastilah Tapi kelihatannya Terina kayaknya enjoy aja Terima seneng Setiap hari ngetawain gua Udah emang ngetawain Nggak emang dapet duit lagi Ya momen-momen seperti ini ya Apa ya Kan jarang Ya jarang Apalagi di bulan Ramadan ini Ya kita sekeluarga Memang harus sudah Bisa menerima dengan Lapang dada Di saat Seorang ayah Seorang suami Nggak bisa Buka bareng Sahur bareng Sudah berapa tahun Nggak bareng sahur Sama buka puasa Dari mulai 2004 2004 ya Nawar Nawar 12 tahun Jadi pada waktu itu Mungkin umur iki masih Umur berapa ya ki itu SD SD ya Iya Ya kali Ya umur segituan lah Terima kasih Mau kelas 1 SD Kelas 1 SD Kalau kurang lebih Kelas 1 SD Kalau putih Kelas mantan Ngelihat ayah seperti ini Puas 12 tahun Nggak sahur bersama Nggak buka puasa bersama Masih ibu kan selalu Tapi ini semua demi keluarga Ada perasaan Bangga nggak Kalau kamu merasa bangga Ayo putri Silahkan Iki dulu lah Ya bangga sih pasti bangga banget Karena ayah kan totalitas juga Dan awal-awal Kalau awal-awal tahun sih Masih kayaknya Kenapa sih nggak pulang Apakah di luar sana bermain cewek Atau kekerjaan Kalau dia ini Kalau awal Bersama ada cewek-cewek Enggak kan ini Kalau ngebang cewek Deketin Kan ini perkiraan kan Maksudnya kan Kan perkiraan Maksudnya kan Dikira-kira dong Kan di awal-awal tahun Kan belum bisa membiasakan diri Kalau sekarang Udah membiasakan diri Kayak udah tahu Karena pekerjaan Kayak gitu Cuman mungkin Apa ya Mereka tahu Karena mungkin ada TV kan Lihat ayahnya Seperti itu Tapi Punya TV loh Cuman tetap aja kan ya Yang namanya Naluri Terus namanya Hati Mungkin nggak bisa dibohongin juga Kalau misalnya Kayak ayahnya bilang Ayah kan gini-gini Iya Tapi kan buktinya Hatinya mungkin Nggak bisa dibohongin Mereka Rindu kebersamaan Walaupun mereka udah gede Soalnya memang Sule ini keluarganya banyak ya Bukan hanya di rumah Tapi disini Keluarganya banyak banget ya Makanya Kadang-kadang Kalau dia nggak disini Kita juga Kangen gitu loh Kangen supaya dia nggak disini Suruh nggak makan dong Tapi itulah namanya Seorang ayah ya Betul Ada risiko yang harus Ditanggung ya Tapi dalam hati kecil Telina sendiri Pengen nggak sih Sekali-sekali bisa Sama dengan keluarga Sahur bersama Pengen lah Gak panggilin preman lagi Jangan Kan gua preman Ya itu kok pasti lah Mas Soalnya Ya jangan kan anak gitu kan Ya seorang istri Apalagi yang tiap hari ditinggal Ngurus anak Yang Ya semua pekerjaan rumah Sita ngomong dengan sendirinya Kan gitu Pengen rasanya kita berbagi Gitu kan Dalam hari kata Bukan berbagi pekerjaan Tapi minimal berbagi Keluh kesat Atau apa gitu Cuman kita mau Keluh kesat juga gimana ya Pulang Pulang kerja Udah kelelahan Kayak gitu Jadi akhirnya ya Dipendam sendiri Akhirnya sehari-hari Cuman kita bisa ngobrol Sama anak Terus memberikan pengertian Juga sama anak Saya juga ngerasain Saya yang setiap hari Sama Sule Telina Kadang-kadang saya juga Dia tiba-tiba Nggak ditanya apa Tentu ngomongin Aduh Stress nih gua nih Gua kangen sama bini gua Angen sama bini gua deh Akhirnya gua liatin Nggak dia ngomong sendiri Terus Wah Gawat 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 Saya jadi ngeliat Pelampiasannya gimana Dia kan kadang-kadang kalau udah kayak begitu kan Sampai diubun-ubun kan tuh Akhirnya dia Ke belakang tuh Di belakang ada tembok Dia begini Nah itu udah lega lagi Tapi ya Masih positif lah Istilahnya Positif dari mana Positif dari mana Gua ditemok begitu-begitu Kalau Telina Selain kangen nggak sih Di rumah Masih ayah Kangen lah Putri juga ya Apalagi Putri nih Anak cewek nih Tengah kemarin aja Nggak pulang kan Setelah sahur Terus nggak pulang ke rumah kan Dia bilang Nggak pulang ke rumah Karena ada meeting Terus nyambung ke sahur lagi Itu yang komplain pertama Itu bukan Iki Bukan anak-anak yang laki-laki Dia Putri Sampai saya nggak bisa nahan air mata Dia bilang gini Mah Emang ayah Nggak pulang Iya Rencananya nggak akan pulang Ya Kangen dong Saya sambil bilang Nah itulah ya Yang namanya Naluri Eh ini potong Borok Nggak boleh Eh Kasih disu Kasih bagi Tuan Tisu Nggak ada romantis Romantisnya Lagi romantis Sedih-sedihnya nih Saya udah mulai kebawa tadi tuh Kalau saya lihat Terima kasih Telina maaf ya Saya biarpun Jarang mengamati Tapi saya tahu putri ini kan anaknya diem banget Iya Di antara semua anak-anak tuh dia paling diem Paling anak perempuannya Pasti merasa Cuma nggak bisa diungkapin aja gitu ya Iya Hari itu akhirnya ngomong ke Telina Bahwa dia kangen Jadi Kalau anak-anak Kalau anak-anak Kalau anak yang laki-laki Khususnya Ferdy sama Rizun kan masih kecil mungkin Kalau dia lebih berani Langsung ke bapaknya Kalau bilang kangen Kangen gitu kan Nah kalau anak perempuan kan kayak putri Udah pendiem di rumah gitu kan Dia nggak pernah berani Ngomong apa lagi Ngelang kangen gitu kan Oh nggak pernah putri nggak pernah ngomong kangen sama ayahnya Nggak berani Kenapa? Dia dipeluk juga nggak mau Kenapa putri? Kadang-kadang dulu kalau lagi kecil juga Kalau gue nggak pulang 2 bulan gitu ya Pas gitu pulang Dia ketemukan Hah? Siapa ini ya? Gak kenalin Gak kenalin Tapi bener putri nggak pernah ngomong kangen sama ayahnya Masa tapi tetep akran Walaupun kangen Kenapa sih kan? Dia cuma beraninya sama emaknya Kalau bilang mau apa-apa Gengsi Selalu kali ya Karena pendiem Malu orang bapaknya begini Sekarang kita tanya sama putri Putri malu nggak bapaknya kayak begini? Nggak kan selain kerjaan Jadi ya Sekarang putri bilang dong Kalau putri kangen sama ayah Pas Nggak mau nangis Nggak apa-apa nangis aja Biasanya keluar kupon ya Belum pernah ngomong kangen nih Sekarang ngomong kangen dong sama ayah Sekarang kalau kangen ngomong aja Karena ayah juga bisa merasakan kalau putri lagi kangen Cuman putri makan orangnya suek Apa sih? Apa sih? Apa sih? Udah naik-naik langsung di drop-in lagi gitu Yang nggak sama tipi-tipi lain Kalau sedih sedih terus Oh iya iya bener Kan kalau Seth untuk Cuman untuk menghibur lah Bukan untuk mencari share dan rating Tapi Seth Tapi Seth pengen dengar putri ngomong kangen Karena mamanya juga belum pernah Dengar putri ngomong kangen sama ayah Mbak Mau ngomong apa? Timang-timang Tanahku sayang Jangan menangis Ayahkan pulang Tidak sulit Itu sulit Sulit Sudah mau imsak nih Lanjut aja besok habis buka Putri mungkin ada yang ingin dikatakan sesuatu sama ayah Mau ngata-ngatain ayah nggak? Saya bisa ngerasain loh Anak perempuan itu memang bener kayak gini Gengsi mungkin mau mengungkapkan tapi takut atau gimana Tapi perasaannya tuh Saya juga kalau anak perempuan saya juga gitu Kalau udah rasanya kangen banget itu Oh Oh Jadi Bentar keluarga lu dateng lagi Penuh disini Silahkan putri Mau ngomong apa? Ngomong aja nggak usah malu-malu Misalnya juga malu-maluin Tapi emang Emang putri ini satu-satunya anak yang tidak pernah ngerepotin orang tua ya Orang lain ya anak kayak anak Hampir semuanya sih nggak pernah ngerepotin Dia tuh kalau dikasih kado yang harganya mahal Dia nggak pernah mau Dia maunya yang murah Jadi nggak mau ngerepotin bapaknya Terus kalau sekolah dia nggak pernah minta uang Dia jalan aja Terus ditanya sama mamanya Kok kamu nggak minta duit sama bapak? Bapaknya aja ngerti katanya Jadi Putri mau Nggak pernah minta dia Nggak punya uang Dia nggak pernah ngomong Berangkat aja sekolah Mau pegang Jadi harus kitanya yang ngerti Jadi saya tuh setiap hari Jadi dia nggak pernah minta Setiap hari di pintu kamar dia tuh Ada uang nak Gitu Gitu jadinya ngerti Jadi maksudnya nanya ada uang nak Lu minta sama putri Iya kalau ada Terima kasih buat Kelina dan keluarga Yang sudah hadirin Terima kasih keluarga Kelina Terima kasih Ini memang sudah syarat Kemarin saya didatengin kan Kayaknya kalau sulai nggak didatengin Nggak abdol Dan ini pas banget hari terakhirnya ini sahur Iya Amin Kita mudah bisa berkumpul dengan keluarga Besok sama-sama Terima kasih juga buat Semua yang udah hadir disini ya Dan menyaksikan ini Kenapa lo? Mistrik bun belayer ya Gue lagi ngeliat kaki lo Kadangnya keliatan kenyak Wah Lawakan lama Oke nanti kita lanjut lagi ngomong Mulang ya nak ya Disini aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!